Bapak-apak kita melihat sekarang gereja-gereja sedang berkembang ini mengajarkan tentang bahasa roh Dan ada gereja-gereja juga yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari Dan saya juga akan ajari hari ini cara berbahasa roh yang baik dan benar dan artinya Yang pertama, sering orang mengatakan dalam ibadah begini ketika mereka beribadah atau Ada kalimat yang mengatakan bla 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 Artinya Tuhan Yesus baik Bicaranya Hosana terpucilah Tuhan Terbujilah Tuhan Yesus Tiba-tiba malaikat datang Gempa bumi penjara terbuka Keluar satu ayat emas buat kita yang kita Semua kita berbahasa roh Semua kita berbahasa roh Orang yang tadi minta Orang yang berdiri percayalah Anda bisa menerima sekarang Buka mulutmu dan menerimanya sekarang Ya pun mereka tetap kebut Apa itu usahkan mereka pasti berhasil Biar peluang-peluang Kami pasti diberkati Kami pasti diberkati Karena Yesus adalah Gepala Agung kami Yesus Gepala Agung kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Diberkati Tuhan Yesus Jadi selamat menikmati 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 di pengajar